Jakalola, Jilid 07. Pada saat itu, terdengar suara berisik dan para tukang pukul berdatangan ke tempat itu sambil membawa senjata. Jumlah tukang pukul keluarga Bong ada 20 orang, dan kini mendengar berita bahwa gedung majikan mereka didatangi seorang wanita yang mengamuk, tergesa-gesa mereka lari mendatangi. Ketika mendengar bahwa ada enam orang teman mereka yang dibuntung ilangannya, mereka menjadi marah sekali. Apalagi saat melihat betapa Bong Xiaoya, suan muda Bong, mereka sekarang telah bertempur melawan wanita itu dan sedang berada dalam keadaan terdersak, kemarahan mereka memuncak dan tanpa diberi komando lagi, 14 orang tukang pukul itu sering tak maju mengeroyok. Siudi tadi sudah mendengar keterangan para petani bahwa lurah itu mempunyai 20 orang tukang pukul, maka melihat serbuan ini, maklumlah ia bahwa mereka semua sudah lengkap berkumpul di situ. Memang inilah yang ia kehendaki, maka tadi ia tidak lekas-lekas merobohkan Bong Lem, yaitu hendak memancing datangnya semua tukang pukul, baru ia hendak turun tangan. Para paman, lihatlah aku membalaskan dendam kalian terdengar bentakan merdu dan nyaring di antara hujan senjata itu. Para petani sudah gelisah sekali dan menggigil, maka mereka menjadi girang mendengar suara ini. Seiring dengan bentakan merdu dan nyaring itu, lenyaplah tubuh siubi, berubah menjadi bayangan berkelebat yang dibungkus sinar kehitaman. Pedang cuibeng kiam, pedang pengejar roh, dan ilmu pukulan Hek In Kang dipergunakan oleh gadis itu, dan akibatnya mengerikan sekali. Jerit dan tangis terdengar susul-menyusul. Tubuh para tukang pukul roboh bergelimpangan satu demi satu dengan keruk yang cepat sekali. Paling akhir Bong Lem yang tadinya mainkan toya dengan ganas itu pun roboh tersungkur tak dapat berkutik lagi. Tak sampai seperempat jam lamanya, empat belas orang tukang pukul itu roboh semua dengan lengan kanan terbabat putus. Sedangkan Bong Lem sendiri roboh tak berkutik dan darah mengucur dari dadanya yang telah tertembus pedang. Mandi darah dan hujan rintihan memenuhi halaman itu. Para petani yang tadinya menonton dengan jantung berdebar-debar, sekarang tak berani memandang lagi. Mereka adalah korban-korban kekejaman yang sudah sering disiksa, akan tetapi menyaksikan ini membuat mereka menggigil dan tak berani memandang lagi. Mereka memang menaruh dendam dan ingin sekali menyaksikan para penyiksa mereka itu terbalas dan terhukum, akan tetapi apa yang barusan dilakukan oleh Dewi Kuan Im ini benar-benar amat menyeramkan. Empat belas orang dan enam orang mandor di sawah dibuntungi lengannya, sedangkan Bong Kong Chu tewas. Semua tukang pukul merintih-rintih memegangi lengan kanan yang buntung dengan tangan kiri, bingung melihat darahnya sendiri mengucur bagai pancuran. Siu dibagaikan seekor harimau betina mencium darah. Dengan sikap beringas karena mengira bahwa akan datang lagi antek-antek keluarga Bong, dia kemudian menantang, Hayo, bila masih ada binatang-binatang kejah penindas orang-orang miskin, majulah dan inilah lawanmu, aku cuwi Beng Kuan Im. Seorang laki-laki setengah tua, yaitu Bong Loya sendiri, alias lurah Bong Chiap, diiringi istrinya, berlari tersaruk-saruk keluar gedung dan menangislah pasangan suami istri ini setelah melihat putra tunggal mereka menggeletak mandi darah tak berfernyawa lagi. Pada waktu itu terdengar derap kaki kuda dan datanglah serombongan orang berkuda. Melihat pakaian mereka, terang bahwa mereka adalah prajurit-prajurit istana, berjumlah 24 orang, dikepalai oleh seorang muda yang amat gagah dan tampan. Minggir. Bun Nghyong, pendekar Bun, telah datang teriak orang-orang yang tadinya berkumpul memenuhi tempat itu, menonton kejadian yang hebat di depan gedung lurah Bong. Pemuda tampan itu memberi tanda dengan tangan, menyuruh barisannya berhenti. Dia sendiri melompat turun dan atas kudanya dan lari memasuki pekarangan. Alisnya yang tebal itu bergerak-gerak dan matanya terbelalak heran menyaksikan 14 orang tukang pukul merintih-rintih dengan lengan buntung serta Bong Kong Cu tewas ditangisi ayah bundanya. Adapun Bong Ciat, ketika mendengar seruan orang-orang dan melihat pemuda gagah itu, segera menangis sambil menyambut dan berlutut di depan pemuda itu. Aduh, Bun Nghyong, tolonglah kami, malah petaka telah menimpa keluarga kami, anak kami tewas, orang-orang kami buntung semua lengan mereka, penasaran, sungguh penasaran. Paman Bong, siapa yang melakukan perbuatan keji itu? Si pemuda tampan bertanya, pandang matanya mencari-cari. Aku yang melakukan tiba-tiba terdengar bentakan halus. Pemuda itu cepat memandang dan dia melongong. Sinar matanya yang tajam itu jelas tidak percaya, dan sampai lama dia memandang siubi. Kemudian diri dia tersenyum, sama sekali tidak mau percaya ketika dia berkata, Nona, harap kau jangan main-main dalam urusan yang begini hebat. Lebih baik Nona tolong memberitahu siapa mereka yang telah melakukan pengamukan seperti ini. Siapa yang main-main? Huh, kalau hanya memberi hajaran kepada anjing-anjing ini saja apa sih sukarnya? Biar mereka ada sepuluh kali banyaknya, semua akan aku robohkan siubi menyombong, adapun pedangnya digerakan melintang di depan dada, gerakan yang amat indah dan gagah. Seketika berubah wajah pemuda tampan itu, sinar matanya menyinarkan kekerasan dan kekagetan. Nona siapakah? Huh, baru bertemu tanya-tanya nama segala, mau apa sih? Kau sendiri siapa? Lagaknya kayak pembesar, datang-datang main urus persoalan orang lain. Pemuda itu cepat-cepat memberi hormat sambil menjurah, bibirnya tersenyum dan untuk sedetik matanya menyinarkan kegembiraan. Nona, ketahuilah, aku yang rendah adalah Bun Hui. Bolehkah sekarang aku tahu, siapa Nona? Aku cuwi Beng Kuan Im jawab siubi berlagak, mengedikan kepala membusungkan dada serta pandang matanya menantang, memandang rendah, sungguh pun diam-diam diakagum melihat pemuda yang tampan dan gagah ini. Bun Hui tercengang. Dia tahu bahwa Nona itu menggunakan nama samaran atau nama julukan. Julukan yang hebat dan tepat. Memang cantik jelita seperti Kuan Im, dan ganas seperti setan pengejar nyawa. Dia mengingat-ingat. Sudah banyak dia mengenal tokoh-tokoh di dunia Kang Ou, lebih banyak lagi yang sudah dia dengar namanya, namun belum pernah dia mendengar nama julukan Cui Beng Kuan Im. Apalagi kalau yang mempunyai nama itu seorang darah jelita seperti ini. Sementara itu, petani tua yang tadi mempelopori kawan-kawannya kini mendekati Siu Bi dan berbisik, Poh Wasat, Dewi, dia adalah Bun Ng Hyong, putra Bun Bo An Suwe, General Bun, yang amat berkuasa di Kota Raja dan terkenal sebagai keluarga yang amat adil dan ditakuti pembesar macam Bong Lo Ya. Siu Bi mengangguk-angguk, akan tetapi hatinya merasa dongkol. Jadi pemuda ini putra pembesar tinggi yang ditakuti semua orang? Hem, dia tidak takut. Eh, haha, orang si Bun, kiranya kau putra pembesar yang katanya adil. Huh, siapa sudi percaya? Apabila kau atau ayahmu benar-benar adil, tentu tidak akan membiarkan para penduduk miskin dusun ini ditekan dan dicekik oleh lurah Bong beserta kaki tangannya. Karena kau dan ayahmu, meskipun merupakan pembesar-pembesar tinggi namun tidak becus memberi hajaran kepada bawahanmu semacam anjing-anjing ini, maka aku yang turun tangan memberi hajaran. Sekarang kau mau apa? Mau membela mereka? Boleh. Aku tidak takut. Bun Hui terheran-heran dan diam-diam dia amat kagum di samping kemarahannya akan kesombongan darah ini. Ia menoleh ke arah Bong Chiat yang masih berlutut, lalu bertanya, Betulkah apa yang dikatakan nona ini, Paman Bong? Bong Chiat adalah seorang yang pandai mengambil hati, karena kekayaannya dia pandai bermuka-muka sehingga banyak pembesar di kota raja yang dapat dikelabui, mengira dia seorang yang baik dan pandai mengurus kewajibannya. Tadinya Bun Hui juga mendapat kesan baik akan diri lurah ini, maka hari itu dia hendak membelokan tugas kelilingnya ke dusun Pauling. Bohong, Bun Eng Hyong, nona itu mengatakan fitnah Bong Chiat segera membantah. Siapa yang menindah seorang? Harap tanyakan saja kepada para saudara petani. Akan tetapi belum juga Bun Hui melakukan pertanyaan, para petani itu sudah serempak berteriak-teriak. Memang benar ucapan Poh Wasat. Bertahun-tahun kami ditindas dan hidup sengsara di bawah telapak kaki Bong Kong Chiu dan kaki tangannya yang kejam. Bong Loya tak tahu apa-apa, enak-enak saja di dalam gedung tidak peduli akan keganasan putranya, selalu berpihak kepada putranya. Biarpun orang-orang itu bicara tidak karuan dan saling susul, namun isi teriakan-teriakan itu adalah cukup bagi Bun Hui. Dia kini menghadapi Siubi kembali, yang masih berdiri tegak menantang. Nah, apakah kau masih hendak memihak lurah yang bejat moralnya ini? Boleh, aku tetap berpihak kepada mereka yang tertindas. Sabar, nona. Aku tak berpihak kepada siapa-siapa, melainkan berpihak kepada hukum. Ketahuilah, oleh yang mulia Kaisar, ayahku diberi tugas untuk meneliti serta mengawasi sepak terjang para petugas negara. Kini, sebagai wakil layah, aku menghadapi peristiwa ini. Bukanlah kewajibanku untuk mengambil keputusan di sini, khawatir kalau-kalau aku terpengaruh oleh salah satu pihak kemudian dianggap tidak adil. Oleh karena itu, aku persilahkan nona suka ikut bersamaku, juga Paman Bong, dan beberapa orang saudara petani sebagai saksi. Apakah nona berani menghadapi pemeriksaan pengadilan yang berwenang? Biarpun masih muda, baru 20 lewat usianya, Bun Hui memiliki kecerdikan yang berhubungan dengan tugasnya mewakili ayahnya. Karena kecerdikannya inilah dia dapat menghadapi Siu Mbi. Dia dapat menyelami watak darah lincah yang tidak mungkin mau mengalah itu, oleh karena itu sengaja dia menantang apakah Siu Mbi berani menghadapi pemeriksaan pengadilan. Benar saja dugaannya, dengan metuberapi gadis itu langsung membentaknya. Mengapa tidak berani? Hayo, biarpun malaikat sendiri datang mengadili, aku tidak takut karena aku memelah keadilan serunya. Bagus sekali Bun Hui berseru girau. Nona betul-betul gagah perkasa. Banyak orang Kang Ouwi yang tak mau tahu akan pemeriksaan pengadilan negara, seolah-olah mereka itu tidak bernegara dan tidak mengenal hukum. Mereka lebih suka menjadi hakim sendiri menurut kehendak hati mereka, sehingga terjadilah balas-membalas dan permusuhan di mana-mana. Siu Mbi mengerutkan keningnya. Ucapan ini tidak menyenangkan hatinya, sebab ia sendiri menganggap dirinya merupakan seorang tokoh Kang Ouwi pula, biarpun belum ternama. Karena mereka itu tidak berani serunya ingin menang. Memang, karena mereka itu tidak berani, dan Nona tentu saja berani menghadapi apa saja. Tentu aku berani, takut apa? Kalau aku tidak bersalah, siapapun juga akan ku lawan dan ku hadapi dengan pedangku. Bun Hwi tersenyum. Ia segera memberi perintah kepada anak buahnya agar menyiapkan kudalah sendiri lalu memberikan kudanya kepada Siu Mbi. Mari, Nona, ayo kita berangkat kepada para petani yang tidak ikut menjadi saksi. Dia berkata, Paman sekalian harap rawat mereka yang terluka. Mulai saat ini juga di dusun Pauling tak lagi boleh terjadi keributan, tidak boleh ada yang menggunakan kekerasan. Kalau terjadi sesuatu penasaran, harap lapor kepada aku. Berangkatlah rombongan itu. Siu binai kuda di samping Bun Hwi, di depan barisan. Lurah bong dan enam orang petani saksi berada di tengah rombongan. Para penduduk Pauling mengantar rombongan itu dengan pandangan mati mereka. Banyak yang berlinang air mati karena girang, terharu akan tetapi juga khawatir akan keselamatan Siu Mbi. Nama Cui Beng Kuan Im akan tetap terukir di sanubari para petani miskin di Pauling karena sesungguhnya, sejak Siu Mbi turun tangan, penderitaan mereka lenyap, setelah di dusun itu diperintah oleh seorang lurah baru yang adil sehingga tidak ada lagi terjadi pemerasan dan penindasan di situ. Tak ada seorang pun yang tahu bahwa semenjak Siu Bidi Keroyok tadi, semua peristiwa dilihat oleh sepasang meti yang sangat tajam, yang tadi memandang kagum, kemudian memandang khawatir ketika melihat gadis itu turut pergi bersama rombongan Bun Hwi. Tanpa diketahui siapapun, pemilik sepasang meti ini diam-diam mengikuti rombongan. Hebatnya, biarpun rombongan itu berkuda, dia dapat berlari cepat dan tetap mengikuti di belakang rombongan. Dia adalah seorang laki-laki muda, kurang dari 30 tahun, pakaiannya sederhana, sikapnya halus dan pendiam. Siapa lagi kalau bukan si Jakalola, Yohan. Seperti diketahui, Yohan meninggalkan pegunungan Himalaya, dalam perantauannya menuju ke timur. Tiba-tiba saja timbul pikirannya untuk mengunjungi Hoa San. Ketika dia mengenangkan peristiwa di Hoa San beberapa tahun yang silam, dia menyesalkan akan sikapnya sendiri yang telah mendatangkan gara-gara di sanalah tidak perlu merasa takut, karena maksud kedatangannya sekarang hanya ingin mengunjungi Suhu dan Subonya, untuk memberi hormat dan melihat keadaan kedua orang tua itu. Gembira juga hatinya kalau memikirkan bahwa tentu sekarang Swan Bu, anak yang dulu sangat manja itu, kini sudah menjadi seorang pemuda dewasa yang tampan dan gagah. Tampan dan gagah, tak salah lagi. Dahulu pada waktu kecil saja sudah memperlihatkan ketampanan dan kegagahanlah akan merasa bangga melihat adik seperguruan ini. Pada hari itu, secara kebetulan sekali dia tiba di dusun Pauling dan mendengar adanya keributan. Ketika dia memasuki dusun, tepat dilihatnya seorang gadis remaja dikeroyok oleh banyak orang. Dia tidak tahu akan persoalannya, maka ditanyakannya kepada seorang petani di antara banyak penonton itu. Dan apa yang didengarnya benar-benar membuatnya kagum luar biasa. Gadis itu, yang berjuluk Cui Bengkuan Im, ternyata membela para petani miskin yang ditindas seluruh, dan sekarang tengah dikeroyok oleh tukang pukul-tukang pukul yang biasanya menyiksa penghidupan para petani miskin. Lah kagum, akan tetapi juga khawatir kalau-kalau gadis pendekar itu akan celaka di tangan para tukang pukul yang galak. Akan tetapi, betapa kagumnya menyaksikan sepak terjang gadis itu, sepak terjang yang amat ganas dengan ilmu pedang serta ilmu pukulan yang dasyat dan ganas pula. Uap hitam yang keluar dari tangan kiri gadis itu terang merupakan ilmu pukulan yang mengandung hawa beracun, sedangkan ilmu pedang yang juga bersinar hitam, semua ini membuktikan bahwa gadis itu memiliki ilmu kepandayan dari golongan hitam. Akan tetapi harus diakui bahwa kepandayan gadis itu benar-benar luar biasa. Munculnya pemuda bernama Bun Hui mengagumkan hatinya, juga gerak-gerik pemuda itu mendatangkan rasa suka di hatinya. Sekali pandang saja Yowan dapat menduga bahwa pemuda ini bukanlah orang sembarangan. Langkah kakinya yang mantap, semua gerak-geriknya yang ringan, terang menjadi tanda-tanda seorang ahli silat tinggi. Maka diam-diam dia mencertawai gadis itu yang amat tinggi hati. Kau terlalu memandang rendah pemuda ini, pikirnya. Betapapun juga, dia mengkhawatirkan gadis perkasa yang agaknya masih hijau ini dan diam-diam dia mengikuti dari jauh. Gembira juga hati siubi, kegembiraan yang timbul oleh kebanggaan. Ketika rombongan memasuki kota Taigoan, sebuah kota besar di sebelah barat kota raja, rombongan itu lantas menjadi tontonan banyak orang. Dan terutama sekali, dirinya yang menjadi pusat perhatian para penonton. Dengan lagak angkuh ia duduk di atas kudanya yang berjalan berendeng dengan kuda Bun Hui. Di sepanjang jalan tadi ia tidak mempedulikan pemuda ini, juga Bun Hui tidak satu kali pun bicara dengan siubi. Walaupun di dalam hatinya Bun Hui amat kagum dan tertarik dengan gadis ini, akan tetapi dia adalah seorang pemuda gagah yang menjunjung tinggi kesopanan, maka dia menahan perasaannya dan tidak mau mengajak bicara siubi di depan orang banyak. Akan tetapi tidak sedetik pun perhatiannya beralih dari diri gadis di sampingnya lah heran sekali bagaimana seorang gadis semuda dan sejelita ini dapat bersikap demikian ganas. Diam-diam dia menduga-duga, murid siapakah gerangan gadis ini, siapa pula namanya. Ingin dia segera sampai di kota raja agar dalam pemeriksaan dia akan dapat mendengar riwayat darah yang telah menjatuh bangunkan hatinya itu. Siapakah pemuda ini sesungguhnya? Para pembaca cerita pendekar buta tentu telah mengenal ayah pemuda ini yang bukan lain adalah Bun Wan, putra tunggal dari ketua Kun Lun Pai. Di dalam cerita pendekar buta telah dituturkan bahwa Bun Wan menikah dengan seorang gadis lihai putri majikan Pulau Chin Coatung, Pulau Ular Hijau, yang bernama Giam Hoi Siang. Kemudian, karena jasa-jasanya dalam perjuangan membantu Raja Muda Jung Lo yang mengalahkan keponakannya sendiri, setelah Jung Lo menggantikan kedudukan sebagai kaisar dan memindahkan ibu kota dari selatan ke utara, Bun Wan diberi kedudukan tinggi sesuai dengan jasanya, malah pernah menjabat sebagai seorang jenderal. Dari perkawinannya dengan Giam Hoi Siang, dia memperoleh seorang putra yang diberi nama Hoi. Kemudian, melihat watak jenderal Bun yang sangat jujur keras dan adil, oleh kaisar jenderal Bun diangkat menjadi pengawas dan pemeriksa semua alat negara. Kekuasaannya amat tinggi sehingga dengan pedang kekuasaannya yang diberikan oleh kaisar, jenderal Bun berkuasa memeriksa semua petugas, dari yang terendah sampai yang paling tinggi. Inilah yang menyebabkan dia ditakuti dan disegani oleh para menteri sekalipun, karena jenderal ini terkenal sebagai seorang yang berdisiplin, keras dan adil, tak mungkin bisa disuap dan tidak mengenal ampun pada para pembesar yang korup. Di samping keseganan, tentu saja jenderal Bun ini mendapatkan banyak sekali musuh yang membencinya secara diam-diam. Tetapi siapakah orangnya berani menentangnya secara berterang? Jenderal Bun selain lihat ilmu selatnya, memiliki prajurit-prajurit pilihan, disayang dan dipercaya kaisar, dan di samping ini, masih ada Kunlun Pai sebagai partai perselatan besar yang 100% berdiri di belakangnya. Jenderal Bun adalah seorang ahli silat Kunlun Pai yang memiliki kepandayan tinggi. Juga Giam Hui siang istrinya adalah seorang ahli silat tinggi yang telah mewarisi kepandayan Cinto Anio majikan pulau Cinto Atu. Tentu saja, sebagai putra Bun Hui semenjak kecil digemleng ayah bundanya sendiri sehingga memiliki kepandayan yang hebat. Pemuda ini mewarisi watak ayahnya, keras, jujur dan adil. Oleh karena inilah maka dia dipercaya oleh ayahnya dan seringkali mewakili ayahnya yang sibuk dengan pekerjaan di Itai Goan untuk mengadakan pemeriksaan di wilayah yang dikuasakan oleh kaisar. Pada hari itu, Bun Goan Sui, Jenderal Bun, yang tengah sibuk di kamar kerjanya menjadi terheran-heran dan ketika melihat putranya pulang bersama seorang gadis cantik jelita yang sikapnya angkuh dan gagah, diiringkan pula oleh lurah bong dari Dusun Pauling dan beberapa orang petani miskin. Lurah bong dan para petani segera menjatuhkan diri berlutut di depan meja Jenderal itu. Akan tetapi Siubi tentu saja tidak sudi berlutut, malah berdiri tegak dan memandang pria tinggi besar yang duduk di belakang meja. Dia melihat seorang laki-laki yang gagah, berusia sepantara ayahnya, pakaiannya seperti seorang panglima perang. Matanya yang sebelah kanan buta, akan tetapi hal ini malah menambah keangkerannya. Mau tidak mau Siubi menaruh segan dan hormat terhadap orang tua ini, maka dia diam saja, hanya memandang. Sejenak bun Goanswe menatap wajah Siubi, maklum bahwa gadis ini tentulah seorang gadis Kang Owi yang tinggi hati dan merasa dirinya paling pandai. Maka dia tersenyum di dalam hati dan tidak menjadi kurang senang melihat gadis remaja itu tidak mau memberi hormat kepadanya. Dengan tenang bun Goanswe mendengarkan penuturan bun Hwi mengenai keributan di Dusun Pauling. Tampak Matthew yang tinggal sebelah itu bersinar marah dan alisnya yang tebal hitam berkerut. Segera dia menoleh ke arah Lurah Bong yang masih berlutut tanpa berani mengangkat mukanya. Lurah Bong, benarkah pendengaranku bahwa kau memperlakukan penduduk desamu secara tidak adil, melakukan tindakan sewenang-wenang mengandalkan kedudukanmu? Mohon ampun, Taijin, hamba, hamba tidak merasa melakukan perbuatan sewenang-wenang. Hem, hamba sudah tua, sudah jarang bekerja di luar, semua urusan hamba serahkan kepada petugas-petugas hamba. Hem, sudah keengakan lalu bermalas-malasan dan bersenang di dalam gedung saja, ya? Melalaikan kewajiban, tidak peduli akan keadaan penduduk, bersikap masa bodoh asal kau sendiri senang. Begitukah sikap seorang kepala kampung? Tentang keributan antara anakmu dan orang-orangmu dengan nona ini, bagaimana? Hamba kurang jelas, hanya gadis liar ini datang menyerang, membunuh anak hamba, juga melukai semua petugas, membuntungi lengan mereka, tidak seorang pun selamat. Hamba, hamba Mohon Taijin Sudi menghukum gadis liar ini, dia sangat jahat. Bun Kuan Sui menoleh ke arah Siubi, sinar matanya penuh selidik. Dia tak senang juga mendengar gadis ini sudah membunuh orang dan membuntungi lengan 20 orang lebih. Sungguh ganas. Akan tetapi Siubi menentang pandang matanya dengan berani, bahkan berkedip pun tidak. Sepasang mati yang amat tajam, penuh ketabahan dan kekerasan hati. Seorang gadis berbahaya, apalagi kalau berkepandaian tinggi. Nona, kau siapakah? Orang-orang dusun menyebutku Kuan Im Poh Wasat, tetapi aku lebih senang memakai nama Cui Beng Kuan Im, jawab Siubi, suaranya merdu dan lantang. Bun Kuan Sui tak dapat menahan senyumnya, senyum maklum dan setengah mengejeklah pernah muda, pernah dia melihat gadis-gadis Kang Ong seperti ini di waktu mudanya. Malah istrinya sendiri, dahulu lebih ganas daripada gadis ini. Namamu siapa? Siapa orang tuamu dan siapa pula gurumu? Siubi mengerutkan kening. Untuk apa tanya-tanya orang tua ini, pikirnya? Akan tetapi ia tidak berani menjawab secara kurang ajar, hanya menjawab sewajarnya, tentang orang tuaku, kiranya tidak perlu disebut-sebut di sini. Namaku Siubi, dan mengenai guruku, hem, mendiang guruku berjuluk Heklojin. Dapat dibayangkan betapa kagetnya hati Bun Goan Sui mendengar nama ini. Di dalam cerita pendekar buta telah diceritakan betapa dia dan istrinya pernah bertemu dengan Heklojin dan terluka hebat, mungkin binasa kalau tidak ditolong oleh Kuan Kun Hang si pendekar buta. Heklojin adalah seorang kakek iblis, yang dulu pernah hampir membunuh dia bersama istrinya. Dan sekarang muridnya, gadis yang tentu juga seorang gadis iblis pula, berdiri di depannya kalau saja Bun Goan Sui bukan seorang tua yang pengalamannya sudah matang, berwata adil dan pandai menyembunyikan perasaan, tentu dia sudah melompat untuk menerjang murid bekas musuhnya inilah menekan perasaannya dan mengangguk-angguk. Mengapa kau membunuh putra lurah bong dan membuntungi lengan banyak orang tanyanya, sikapnya masih tetap tenang akan tetapi suaranya sekarang tidak sehalus tadi, terdengar agak ketus sehingga Bun Hoi yang mengenal watak ayahnya, mengangkat muka memandang. Si Ubi mengedikan kepala, mengangkat kedua pundak, gerakan yang membayangkan bahwa dia tidak peduli. Harap kau orang tua suka tanya saja kepada para petani ini bagaimana duduknya perkara yang sebenarnya. Kalau benar seperti yang kudengar dari paman tani bahwakah seorang pembesar yang adil, tentu kau akan menghukum lurah berengsek ini, kalau tidak, akulah yang akan turun tangan memberi hajaran kepadanya. Si Ubi mengerling kepada lurah bong dengan pandang matu jijik. Merah muka Bun Goan Sui. Seorang bocah berbicara seperti itu di depan banyak orang, benar-benar hal ini amat merendahkannya. Akan tetapi dia bertanya, dengan care apa kau hendak menghajarnya? Si Ubu menepuk gagang pedangnya. Dengan ini, mungkin akan ku lepaskan kedua daun telinganya yang terlalu lebar itu. Menggigil tubuh lurah bong mendengar ini, bahkan kedua telinganya bergerak-gerak seperti telinga kelinci saking ngeri hatinya. Bun Hoi yang otomatis melirik ke arah telinga lurah itu, menahan rasa geli di dalam hatinya. Bun Goan Sui lalu bertanya kepada para petani. Mereka ini serta-merta, sambil berlutut dan menempelkan jidat pada lantai, menceritakan penderitaan mereka sedusun, tentang perbuatan sewenang-wenang dari bongkong cu dan para kaki tangannya, juga tentang perampasan wanita, perampasan sawah ladang, pemerasan dan mengenai upah yang tidak cukup mereka makan sendiri. Kemarahan Bun Goan Sui membuat mukanya semakin merah lagi. Ada seorang lurah macam ini di dalam wilayah yang dikuasakan kepadanya, benar-benar amat memalukan. Hem, urusan ini harus ku selidiki sendiri di Pauling. Kalau betul lurah ini sewenang-wenang, akan ku hukum dan ku ganti. Sebaliknya, pembunuhan dan penganiayaan berat sampai membuntungi lengan 20 orang, bukanlah hal kecil seakan-akan di sini tak ada hukum yang berlaku lagi. Perkara ini akan diputuskan besok setelah aku meninjau ke sana. Nona, kau harus ditahan semalam ini, serahkan pedangmu padaku. Tidak ada tahanan yang boleh membawa pedang atau senjata lain. Siubi merah mukanya, hendak marah. Akan tetapi Bun Hui melangkah maju dan berkata halus, harap Nona suka mengindahkan peraturan dan hukum di sini, percayalah bahwa ayah akan memberi keadilan yang seadil-adilnya. Melawan akan menjerumuskan Nona ke dalam urusan yang lebih besar lagi. Pedang itu hanya disimpan dulu di sini, tidak akan hilang. Besok kalau urusan selesai, Nona tentu akan menerimanya kembali. Karena sikap Bun Hui yang ramah dan halus sopan, Siubi mengalah. Dia pikir tidak ada gunanya mengamuk di sini. Dia melihat General Matusatu itu sangat berwibawa, juga tampaknya gagah perkasa, demikian pula pemuda ini. Dan di situ tampak pula barisan pengawal yang bersenjata lengkap, sungguh tak boleh dipandang ringan. Jika melawan seorang pembesar tinggi sama dengan memberontak, pengetahuan ini sedikit banyak ia dapatkan dari ayah dan mendiang kakek gurunya. Boleh, andai kata tidak dikembalikan pun, apakah aku tidak akan dapat mengambilnya kembali. Siubi berkata sambil meloloskan pedang berikut sarung pedangnya. Pedang Cui Beng Kiam ia letakkan di atas meja depan Bun Goan Suwe yang memandangnya penuh selidik. Bun Goan Suwe memerintahkan orang-orangnya untuk mengiring Bong Ciat serta enam orang petani ke dalam kamar tahanan, kemudian setelah semua orang itu dibawa pergi, dia berkata kepada putranya, bawa nona ini ke kamar tahanan di belakang, suruh jaga, jangan boleh dia bermain gila sebelum urusan ini selesai. Mendengkol juga hati Siubi mendengar ini, orang tua, ku harap saja besok urusan ini sudah harus selesai. Aku tidak punya banyak waktu untuk tinggal di sini, apalagi menjadi orang tahanan. Aku mempunyai urusan penting di Liong Tau San. Mendengar ini makin terkejutlah Bun Goan Suwe. Liong Tau San adalah tempat tinggal pendekar buta, sahabat sekaligus penolongnya. Mau apa murid Heklo Jan ini pergi ke Liong Tau San? Hem, ke Liong Tau San, ada urusan apakah? Atau, kau tidak berani mengatakan kepadaku karena di sana hendak melakukan sesuatu yang jahat. Ternyata jenderal ini menggunakan akal seperti yang dipakai putranya, memancing dengan memanfaatkan ketinggian hati gadis itu. Mengapa tidak berani? Apa yang hendak ku lakukan di sana, siapapun di dunia ini tidak bisa melarangku. Aku akan membuntungi lengan beberapa orang di sana. Gadis itu memandang Bun Goan Suwe dengan pandang mati seakan berkata, kau mau apa? Bun Goan Suwe tercengang. Lengan siapa yang hendak kau buntungi lagi? Agaknya kau mempunyai penyakit ingin membuntungi lengan orang serunya. Akan tetapi tanpa dijawab dia sudah dapat menduga. Lengan siapa lagi kalau bukan lengan pendekar buta yang akan dibuntungi gadis itu? Dia sudah mendengar tentang pertempuran hebat antara pendekar buta dan musuh-musuhnya, dan betapa lengan heklojen buntung dalam pertandingan itu oleh pendekar buta. Mengingat betapa gadis yang masih hijau ini mengancam hendak membuntungi lengan pendekar buta, tak dapat ditahan lagi Bun Goan Suwe tertawa bergelak. Hahaha, kau hendak membuntungi lengannya dengan pedang ini dia lalu mencabut pedang itu dan tiba-tiba dia terbelalak. Pedang itu adalah pedang yang mempunyai sinar hitam dan mengandung hawa dingin yang amat jahat. Diam-diam dia bergidik dan memasukkan kembali pedang itu ke dalam sarunya. Hui Ji, anak Hui, antarkan dia ke dalam tahanan besar. Mari, Nona, ajak Bun Hui yang mukanya berubah pucat. Pemuda ini tadi juga kaget sekali mendengar maksud gadis ini pergi ke Liong Tau San untuk membuntungi lengan orang. Dia sudah mendengar dari ayahnya tentang pendekar buta, pendekar besar yang menjadi sahabat dan penolong ayahnya, orang yang paling dihormati ayahnya di dunia ini. Dan gadis ini hendak pergi ke sana membuntungi lengan pendekar itu. Dia mengerti kehendak ayahnya. Gadis ini berbahaya dan merupakan musuh besar dari pendekar buta, harus ditahan di dalam kamar tahanan besar, yaitu kamar tahanan di belakang yang paling kuat, berpintu besi dengan jeruji baja yang amat kuat, cukup kuat untuk mengeram seekor harimau yang liar sekalipun. Bun Hui berduka. Dia amat tertarik kepada gadis ini, ingin dia melihat gadis ini menjadi sahabat baiknya, melihat gadis ini berbahagia. Siapa duga, keadaan menghendaki lain. Gadis ini harus dikeram dalam kamar tahanan, dan justru dia yang harus melakukannya. Dia sedih, akan tetapi tanpa bicara sesuatu dia mengantarkan siubi ke belakang. Gadis itu pun tanpa banyak cakap mengikuti, mengagumi gedung besar yang menjadi kantor dan rumah tinggal jenderal pun. Silakan masuk, Nona. Jangan khawatir, ayah adalah seorang yang adil. Nona pasti akan diperlakukan dengan baik, katanya, akan tetapi suaranya agak gemetar karena dia tidak percaya kepada omongannya sendiri. Begitu siubi masuk, pintu ditutup dan dikunci dari luar oleh Bun Hui. Siubi kaget dan marah. Kenapa harus dikurung seperti binatang liar? Tempat apa ini teriaknya? Bun Hui menjawab sambil menunduk. Nona, sungguh aku menyesal sekali. Akan tetapi, kau, kau, Bun Hui tidak melanjutkan kata-katanya, melainkan segera berlari pergi dari situ. Wajahnya pucat, nafasnya terengah-engah dan dia langsung lari ke kamarnya untuk menenteramkan hatinya yang tidak karuan rasanya. Siubi membanting-banting kedua kakinya. Didorongnya daun pintu, akan tetapi daun pintu yang dicat seperti daun pintu kayu itu ternyata terbuat dari besi yang amat kuatlah memeriksa ruangan tahanan itu. Cukup luas, akan tetapi di kanan-kiri tembok tebal, di sebelah belakang terbuka dan dihalangi jeruji baja yang besar dan kokoh kuat. Tidak mungkin dia sanggup merusak pintu atau jeruji itu untuk membebaskan diri hanya mengandalkan tenaganya saja. Namun Siubi masih penasaranlah mengerahkan tenaga Hekin Kang, lalu menghantamkan kedua tangan ke arah jeruji. Terdengar suara berdengung keras dan bergema, seluruh kamar tahanan itu tergetar, akan tetapi jeruji tidak menjadi patah. Dia mencoba pula untuk menarik jeruji agar lebar lubangnya supaya ia dapat lolos keluar, akan tetapi sia-sia. Jeruji baja itu amat kuat dan tenaga guakang, tenaga luar, yang ia miliki tidak cukup besar. Tenaga iwakang, tenaga dalam, memang tiada artinya lagi kalau menghadapi benda mati yang tak dapat bergerak seperti pintu dan jeruji yang terpasang mati di tempat itu. Siubi membanting-banting kedua kakinya, berjalan hilir mudik seperti seekor harimau liar yang baru saja dimasukkan kerangkeng. Biarpun besok ia akan dibebaskan, ia merasa terhina dengan dimasukkan dalam kamar tahanan seperti kerangkeng binatang ini. Sore hari itu, hanya beberapa jam kemudian, seorang penjaga datang dan mengulurkan sebuah baki terisi mangkok nasi dan masakan, juga minuman yang cukup mahal. Namun hampir saja pengawal itu remut lengannya kalau saja dia tidak cepat-cepat menariknya keluar karena Siubi sambil memaki telah menerkam tangan itu untuk dipatahkan. Siubi marah sekali, lalu memaki-maki sambil menyambar baki dan isinya. Mangkok dan sumpit berterbangan menyambar keluar dari sela-sela jeruji dan menyerang pengawal itu yang segera lari tunggang-langgang. Siubi makin jengkel apabila mengingat betapa dia telah menyerahkan pedangnya kepada General Bun. Andai kata pedang cuwi bank yang berada di tangannya, tentu dia dapat membabat putus jeruji-jeruji ini. Malam tiba dan Siubi menjadi agak tenang. Akhirnya dia berpendapat bahwa semua kemarahannya itu tiada gunanya sama sekali. Tubuhnya menjadi letih sekali, pikirannya bingung dan perutnya lapar. Mengapa dia tidak menerima sabar saja sampai besok? Kalau dia sudah bebas dan mendapatkan pedangnya kembali, mudah saja baginya untuk mengumbar nafsu amarah. Sedikitnya dia akan memaki-maki jenderal dan putranya itu sebelum dia melanjutkan perjalanannya. Pikiran ini membuat dia tenang. Dibaringkannya tubuhnya yang sangat lelah itu di atas sebuah dipan kayu yang terdapat di ujung kamar tahanan. Lebih baik mengasuh sambil memulihkan tenaga, siapa tahu besok ia harus menggunakan banyak tenaga. Pikirnya lah kemudian bangkit dan duduk bersilah, bersemedi mengumpulkan tenaga serta mengatur pernafasan. Nona, maafkan aku. Semenjak tadi memang agak sukar bagi Siubi untuk dapat bersemedi dengan tenang. Perutnya sangat terganggu, berkeruyuk teruslah membuka matu dan menoleh. Biarpun kamar tahanan itu buruk, sedikitnya di waktu malam tidak gelap, mendapat sinar lampu besar yang dipasang di luar. Bunhwi berdiri di luar jeruji, membawa sebuah baki terisi makanan dan minuman. Mau apa kau bentak Siubi timbul kembali kemarahannya? Nona, maafkan kalau tadi pelayan yang mengantar makanan kurang sopan. Sekarang aku sendiri yang mengantar makanan dan minuman, harap Nona Sudi menerima. Tidak baik membiarkan perut kosong. Silakan, Nona. Dengan kedua tangannya Bunhwi mengulurkan dan memasukkan baki itu ke dalam kamar tahanan melalui selah-selah jeruji yang cukup lebar untuk dimasuki baki yang kecil dan panjang itu. Sejenak timbul niat di hati Siubi untuk membuat celaka pemuda putra jenderal Bun ini dengan care menangkap dan mematahkan kedua lengannya. Akan tetapi niat ini segera diurungkannya ketika dia memandang wajah yang ramah, tampan dan kelihatan agak bersedih ini. Ayahmu menahanku dalam kerangkeng, mengapa kau pura-pura berbaik hati pada aku? Jangan kira kau akan dapat menyuapku hanya dengan makanan dan minuman ini. Apa artinya kau mengantar sendiri ini? Hayo katakan, kalau hendak menyuap, lebih baik aku mati kelaparan. Ahaha, kau terlalu berperasangka yang bukan-bukan dan yang buruk terhadap diriku, Nona. Di antara kita tak ada permusuhan, kenapa kami akan mencelakakanmu? Hanya karena persoalan itu baru beres besok, terpaksa ayah menahanmu, juga lurah bong dan para saksi. Harap Nona suka memaafkan aku dan suka bersabar untuk semalam ini. Hmm, begitukah? Muak aku akan segala aturan dan hukum ini kata Siubi, akan tetapi suaranya tidak seketus tadi. Bun Hui girang hatinya, lalu berkata, silakan makan, Nona, aku takkan mengganggumu lagi. Dan pemuda itu segera pergi dari situ. Andai kata pemuda itu tetap berada di tempat itu, agaknya sudi takkan sudi menyentuh makanan dan minuman itu. Akan tetapi sekarang, ditinggalkan seorang diri, matanya mulai melirik baki dan melihat masakan mengepulkan uap yang sedap dan gurih, perutnya makin menggeliat-geliat. Setelah celingukan ke kanan-kiri dan merasa yakin bahwa di situ tidak ada orang yang melihatnya, mulailah Siubi makan. Setelah kenyang, ia sengaja melemparkan baki dan semua isinya keluar jeruji sehingga mangkok-mangkok itu pecah. Isinya, yaitu sisa yang ia makan, tumpah ruah tidak karuhan. Dengan begitu, takkan ada yang tahu apakah tadi ia makan dan minum isi baki ataukah tidak. Suara berisik ini diikuti datangnya Bun Hui. Kenapa? Kenapa kau buang makanan dan minuman itu, Nona? Ih, siapa sudi Siubi tidak melanjutkan kata-katanya dan diam-diam dia mengusap pinggir mulutnya dengan lengan baju. Nona, maafkan aku. Aku sengaja datang untuk bicara sedikit denganmu. Mau bicara? Bicaralah, mengapa banyak cerwek Siubi sengaja bersikap galak. Pemuda itu makin bingung dibuatnya, tampak maju mundur untuk mengeluarkan isi hati. Nona Siubi, aku tidak tahu mengapa kau berniat mengacau ke Lyong Tau San. Akan tetapi, ketahuilah bahwa yang tinggal di sana adalah pendekar besar Kuakun Hang yang terkenal dengan julukan pendekar buta. Beliau adalah seorang pendekar besar yang menjagoi dunia persilatan, tidak hanya terkenal karena kesaktiannya, juga karena kegagahan dan peribudinya. Oleh karena itu Nona, ku harap dengan sangat, apapun juga alasannya, kau batalkan saja niatmu itu. Siubi melotot. Apa? Apa pedulimu? Apamukah pendekar buta? Bukan apa-apa, hanya dia satu-satunya manusia yang paling dihormati ayah. Wah, celaka. Aku masuk perangkap musuh. Hi, orang Siubun, kalau memang kau dan ayahmu orang-orang gagah, kalau memang mau membela pendekar buta, hayo cepat lepaskan aku, kembalikan pedangku lalu kita bertempur dengan ker orang-orang gagah. Mengapa menggunakan akal curang untuk menahan kudis ini? Wah, harap Nona bersabar dan jangan salah sangka. Niatku hanya untuk menolongmu keluar dari kesulitan, Nona. Aku tak akan mencampuri urusanmu dengan siapapun juga, sungguh pun sedih hatiku melihat engkau memusuhi pendekar buta di Liong Tau San. Maksudku, kalau saja besok kau suka berkata kepada ayah bahwa kau membatalkan niatmu memusuhi pendekar buta di Liong Tau San, tentu kau akan mudah dibebaskan. Setelah bebas, terserah kepadamu. Ini hanya untuk menolongmu, Nona. Ih, apa maksudmu dengan pertolonganmu ini? Hayo bilang, orang si bun, jangan bersembunyi di balik kata-kata manis. Kenapa kau begini ngotot hendak menolongku? Wajah pemuda itu merah seluruhnya. Sukar sekali menjawab pertanyaan yang berupa serangan tiba-tiba ini. Kenapa? Ah, kenapa, ya? Aku sendiri tidak tahu pasti, Nona. Hanya agaknya, aku tidak suka bila melihat kau mendapatkan kesukaran. Aku kagum kepadamu, Nona. Aku, aku ingin menjadi sahabatmu. Nah, itulah. Aku ingin menjadi sahabat baikmu karena aku kagum dan suka padamu. Kini siub yang tiba-tiba menjadi merah sekali wajahnya. Selaka, pikirnya. Pemuda ini benar-benar tidak tahu malu, terang-terangan bilang suka dan kagum dan ingin menjadi sahabat baik. Sekarang dia yang kebingungan dan tidak segera dapat membuka mulut. Sejak aku melihat kau menolong petani-petani miskin, lalu dengan gagah kau melawan tukang-tukang pukul jahat di Pauling itu, aku amat kagum dan tertarik kepadamu, Nona. Aku tahu, juga ayah tentu yakin bahwa dalam urusan ini kau tidak bersalah malah kau berjasa bagi peri kemanusiaan, bagi kebenaran dan keadilan, kau telah menolong yang tergencat, menghajar yang meninggas. Akan tetapi, hukum tetap hukum yang harus ditaati dan dilaksanakan dengan tertib. Bila mana ayah mengambil keputusan begitu saja tanpa mengadili terus membenarkan kau, apa akan kata orang? Terhadap urusan di Pauling itu, aku tidak khawatir sama sekali. Akan tetapi urusan kedua ini, ah, kau tidak tahu, Nona. Ayah pasti akan mencegah maksud hatimu itu, bukan sekedar karena menjadi sahabat baik, akan tetapi masih ada ikatan keluarga. Ketahuilah bahwa istri pendekar buta adalah enci angkat dari ibuku. Nah, kau tahu betapa tidak bijaksananya kalau kau mengaku akan hal itu di depan ayah. Ah, begitukah? Jadi kau masih keponakan istri musuh besarku? Wah, celaka, aku terjebak. Tentu kau mengajakku ke sini untuk menipuku, ah, mengapa aku begitu bodoh? Nona, harap jangan bicara begitu. Urusan itu baru kami ketahui setelah kau berada di sini dan mengakuinya di depan ayah. Aku, aku tidak memandang kau sebagai musuh, sebaliknya dari itu. Aku bersedia menolongmu, Nona. Aku akan membujuk ayah untuk membebaskanmu, asal saja kau suka berjanji kepada ayah bahwa kau takkan memusuhi pendekar buta. Aku mau memusuhi siapapun juga, apa pedulinya dengan kau? Nona, suara Bun Hui penuh penyesalan, akan tetapi ia tidak melanjutkan kata-katanya karena pada saat itu berkelebat bayangan orang dan seorang wanita setengah tua yang cantik telah berdiri di sebelah Bun Hui. Ibu, kau di sini Bun Hui bertanya gagap. Hui Ji, anak Hui, aku mendengar dari ayahmu bahwa ada seorang gadis liar yang mengancam hendak menyerbu ke Liong Tau San dan membuntungi lengan Kun Hang dan Nci Hui Kau. Mana dia? Apakah ini terunjuk yang runcing menuding ke arah Siubi yang memandang dengan dengong? Wanita itu bukan main cantiknya, suaranya nyaring, matanya bersinar-sinar. Pakainya sangat indah namun tidak mengurangi gerakannya yang gesit tanda bahwa nyonya ini mempunyai ilmu kepandayan yang tinggi. Siubi kagum. Alangkah jauh bedanya dengan ibunya sendiri. Ibunya wanita lemah. Betul, ibu. Aku, aku sedang memujuknya supaya tidak melanjutkan maksud hatinya itu, kata Bun Hui sambil menundukan muka, khawatir kalau-kalau ibunya akan dapat membaca isi hatinya. Wanita itu adalah Giam Hui Siang. Seperti telah diceritakan di bagian depan, wanita ini adalah puteri dari Ching Tuan Yiu. Ilmu kepandayannya amat tinggi dan di waktu mudanya ia sendiri merupakan seorang gadis yang selain cantik dan liai, juga amat ganas, malah pernah bentrok dengan cici angkatnya dan kuakun hong. Kini dia melangkah maju dan memandang Siubi penuh perhatian. Kau anak siapa? Kenapa hendak memusuhi pendekar buta dan istrinya lah bertanya memandang tajam? Ditanya tentang orang tuanya, hati Siubi menjadi panas dan jengkelah bukan anak desan yang semenjak kecil ia anggap seperti ayah sendiri.